musik 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 buat para wanita jangan silakan laki-laki kalau janjiku saja menikah hih itu laki-laki awalnya jibai janjiku menikah sampai sekarang belum pergi lamar-lamar eh salahkan orang tuamu enggak takut pergi melamar takut omongannya orang tuamu nah bisa jiki uang penenya 200 juta ditambah sebidang tanah ditambah emas 20 kilo eh kita juga tanggung sepinya tanggung juga gulanya satu mobil ditambah beras empat karung hello sekalian tanya orang tuamu sewa pembunuh bayaran untuk bunuki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ikbal arbianto penulis buku uang panai apa yang dikatakan oleh saudara lelaki tampan ini ada benarnya namun pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya akan memberikan gambaran saya akan memberikan ekspektasi atau edukasi tentang uang panai sehingga uang panai ini tidak menjadi momok yang menakutkan dan tanpa harus mempersalahkan dan tanpa harus mempersalahkan atau mencari tahu siapa benar siapa salah terkait tradisi ini pada kesempatan ini ini ada tiga poin penting atau ada tiga poin utama yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian sesuai dengan sudut pandang saya sesuai dengan perspektif saya yang pertama bahwa uang panai itu bukan sebagai media untuk mempertontonkan siapa yang mahal dan siapa yang murah bukan juga seperti barang yang diperjual belikan melainkan uang panai ini adalah bentuk penguatan ekonomi masyarakat sulsel masyarakat bugis khususnya sehingga ketika uang panai ini telah melanggar norma dan apa yang diamanahkan oleh syariah dan melanggar cita-cita dari mereka yang saling mencintai tentu akan beda subtansi dan fungsinya yang kedua uang panai ini kalau kita melihat dari sejarah ini untuk sebagai bukti kesungguhan seorang laki-laki untuk mendapatkan perempuan yang dicintainya makanya laki-laki itu harus berjuang untuk mendapatkan uang karena laki-laki itu harus berusaha laki-laki itu harus bekerja karena kasih sayang itu tidak akan cukup ketika tidak dibarengi dengan kasih uang uang memang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang yang ketiga yang terakhir bahwa untuk perempuan pasitina aja ya Lekta pantaskan diri anda untuk mendapatkan apa yang perlu anda dapatkan makanya saya selalu sampaikan bahwa jadilah perempuan bugis yang materu yang berani macah pintar malam penawa-nawa bijaksana telah anda akan mendapatkan laki-laki yang berkarakter joa berkarakter pemimpin yang memiliki prinsip alam purang kejujuran dan asikina jangan kepentasan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati